Ya gimana ya, campur aduk, bangga, aruh, emosi yang tadinya meledak-ledak setelah ketemu ternyata, oh tidak seperti di bayangan saya. Oh sempat meledak-ledak waktu itu Pak ya, memang Pak ya? Bukan meledak sama Pak Jokowi-nya, meledak karena ya begitu hujatan di medsos itu, padahal saya nggak aktif di dunia medsos, sampai dulu di hujan. Akhirnya ranahnya kan di politik, saya nggak mengira seperti itu, akhirnya saya marah kenapa di belintir-belintir. Ya saya nggak tahu, cuma karena ada di siaran TV itu, akhirnya anak saya kan lihat komentar-komentarnya itu. Saya itu tujuannya bukan itu, tujuan saya, saya cuma mau menyapa Pak Jokowi, Pak Jokowi itu kan sebenarnya nggak terlitas sama sekali. Soalnya pikiran saya, saya itu berarti saya ini sepokoknya jalan saya sudah butuh lah. Saya tahunya waktu di kandang, soalnya saya itu peternak rakyat, peternak kecil, ya kasih makan ayam siang itu. Terus selesai itirahat, lihat di grup WA, Pak Jokowi mau ke Blitar. Nanti kalau ingin saya sebenarnya mau ketemu langsung. Mau ngomong sebenarnya, hanya mau ngomong. Iya curhat, curhat langsung. Tapi mikir, wah ini pasti nggak bisa lah kalau nggak punya undangan, undangan resmi gitu, ya itu. Akhirnya, wah bentangkan posternya. Saya sendiri. Makanya. Kalimatnya juga Pak Suroto sendiri itu nulis itu Pak. Iya, saya kan karena waktunya mepet, saya beli kertas itu di toko, habis itu kan di desa. Akhirnya mau beli sepidol itu, di situ nggak ada. Adanya sepidol kecil, saya kembali lagi ke gudang di kandang itu. Di situ kan ada sepidol-sepidol biasa untuk absen ayam itu. Tidak sempat nulis, akhirnya ya saya masukkan di jok sepeda, terus nulisnya mikir lah nanti kan gitu. Kok banyak tentara, banyak polisi, terus saya nulisnya di mana, kan bingung. Akhirnya saya ke rumah keponakan aja, kan ada keponakan yang rumahnya di Blitar kota. Akhirnya mampir di situ. Yang nulis keponakan berarti ini? Bukan, yang nulis saya. Nah yang bantu ini, Pak T, sampai kalau nulis, hati-hati maunya saya itu sebenarnya bagus, tapi nanti pendapat pikiran orang itu yang negatif gitu. Oh jadi dibantu mikirin kalimatnya oleh ini Pak Suroto ya? Karena waktu yang mepet kan bingung. Tapi nggak sempat di ini, Pak Suroto, diingetin keponakan gitu. Hati-hati loh nanti bisa ditangkep polisi gitu, nggak ada gitu ya Pak Suroto ya? Nggak mikir, soalnya keponakan kan nggak berani kalau sudah punya anuan itu dia cuma ngomong. Tapi Pak Suroto sendiri kepikir nggak kalau kayak gitu takut bisa diamankan sama polisi atau aparat keamanan? Nggak kepikir ya? Kepikir sayang, sayang. Nggak pikiran seperti itu. Yang penting saya nulis nanti dilihat Pak Jokowi ya sudah. Terima kasih. Isu kebangkitan berkayu ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News. Terima kasih. Terima kasih.